Intro Ya, selamat datang di Buka Paket. Kali ini gue akan ngasih tau tips cara membuat vlog dengan cara yang anti mainstream. Sambil olahraga. Eits, kayaknya muka gue terlalu deket nih sama kamera. Ah, tips yang pertama. Pastikan kalau kalian ngevlog itu, jaga jarak muka dengan kamera. Coba kasih sedikit jarak. Ah, supaya muka kalian tidak terlalu memenuhi frame ini. Nah, kayak gini kan lebih cakep nih. Asyik. Langsung aja kita yuk. Olahraga di luar. Come on, Tiger. Waktunya jogging nih guys. Jarang-jarang kan ada yang bikin vlog sambil jogging gini. Langsung aja ke tips yang kedua. Kalau lagi asyik jogging gini, jangan dibiasain ngevlognya ngeliatin monitor LCD-nya terus. Tapi fokus aja ke lensa kamera di atas, biar yang nonton berasa diajak ngobrol gitu. Selalu semangat dan olahraga tiap hari. Tips yang ketiga. Kalau ngevlog itu harus to the point. Jangan kebanyakan muter-muter, apalagi basa-basi. Itu kenapa? Biar penonton gak bingung dan rela nonton vlognya sampai habis. Ada sepeda nih. Sepedan dulu yuk. Sekarang gue lanjut ngevlog pake sepeda ya. Tapi sekarang gue ganti kameranya pake action cam. Tips selanjutnya nih guys. Kalau lo berani ngevlog, itu modalnya harus pede, gak usah malu-malu. Soalnya lo ngevlog itu tandanya lo harus bisa berani diliatin semua orang. Ya, berani. Ya ini. Eh, iya Rid. Iya, besok gue kesitu ya. Pasti gue main kesitu lagi. Siap. Ya. Vlog kesehatan. Demi badan yang lebih bugar. Ya. Tips yang kelima. Kalau kalian ngevlog, ngomongnya harus jelas. Jangan kayak kumur-kumur. Suara harus lantang. Kayak gini nih. Bang, air bang. Kasbon ya. Besok, sip. Ya udah, udah. Ya. Sekarang gue udah ganti baju. Dan gue udah siap buat berenang. Ciaaa. Ya. Lupa. Tips terakhir buat bikin vlog. Jangan pernah kaku. Lemesin aja dan have fun aja. Ya. 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 Ya, barusan aja gue tadi ngasih tau tips cara ngebuat vlog. Dan sekarang gue akan ngasih tau ke kalian kamera apa aja sih yang tadi gue pake. Nah, yang pertama nih ada kamera Olympus Pen EPL8. Yang kamera ini sudah dibekali dengan sensor CMOS Micro Four Thirds. Dengan resolusi 16MP. Walaupun kamera ini belum 4K. Tapi kamera ini sudah lebih dari cukup untuk vlogging. Nah, kamera ini punya keunggulan. Dan LCD-nya bisa diputer gini nih guys. Jadi, bisa lebih fleksibel ngat buka sendiri ke LCD. Lalu untuk action cam. Gue tadi pake Brica Bipro 5 Alta Edition Mark II S. Nah, ini nih yang tadi gue pake. Brica hadir dengan desain yang lebih compact dengan resolusi 16MP. Kamera action cam Brica ini sudah mengusung lensa wide angle dengan sudut pandang 170 derajat. Dan yang paling penting, kamera ini sudah bisa 4K. Hah, mau bikin vlog keren. Pakai dua kamera ini. Buka aja Bukalapak. 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 Buka aja Bukalapak.